Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Hari ini adalah hari yang sangat menegangkan Karena ada banjir lagi di desa Saritani Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo Lagi-lagi video ini menampilkan tentang banjir Di jembatan pemilu memasuki desa Saritani Jembatan ini dijuluki sebagai jembatan pemilu karena Dulunya ada jembatan di sini Tetapi karena sungai yang deras membawa jembatan itu sehingga ambruk Dan sekarang tanpa jembatan lagi Sungai ini menjadi satu-satunya akses ya untuk lewat ke desa Saritani Nah ketika musim banjir atau musim penghujan datang kemudian banjir Ada pemuda-pemuda yang memanfaatkan waktunya Untuk membantu orang-orang yang memenyebrang Biasanya motor kemudian warga yang memenyebrang itu dituntun ya Kesebrang Nah ini kita akan melihat motor seperti ini diangkat Agar tidak basah karena airnya cukup deras dan dalam Sehingga ketika mengenderai motor tentu tidak bisa tembus Berpeluang untuk mati di tengah sungai Satu kenderaan motor begini biasa 20.000 rupiah ongkos angkutnya Di luar dari orangnya Jadi kalau orangnya diangkut juga maka harus membayar di luar dari angkutan motor 20.000 rupiah guys Lumayan Jadi kalau 5 motor mereka sudah mendapat 100.000 rupiah Tadi sedang saya berada disini saya sudah kurang lebih 20 kenderaan Ini semua kenderaan yang akan lewat itu akan diangkut Terkecuali mereka yang tidak punya uang Itu menunggu hingga surut Lihat Mobil yang lewat lampunya pun sampai padam Karena saking dalamnya di Memang tidak terlalu besar sungainya tetap di dalam Sehingga berpeluang untuk mati di tengah Karena nalpotnya masuk air ya teman-teman Sungguh sangat diharapkan Agar jambatan ini segera diperbaiki Satu-satunya akses yang Memperlambat urusan Urusan setiap orang Bayangkan saya dari jam 4 sore Ini sudah sampai jam 8 malam Belum bisa tembus karena airnya belum surut Hanya kenderaan mobil yang Tinggi seperti drum track Dan mobil-mobil besar yang bisa lewat Kalau pick up yang roda 13 itu agak susah Karena masih terhitung sebagai kenderaan yang rendah Tadi ada mobil push case yang lewat Itu bumpersnya di bawah air Yang mobil pelat merah Terima kasih teman-teman Sukses selalu Terima kasih teman-teman